Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui Indonesia resmi meluncurkan dana kepada 6 lembaga keuangan internasional atau LKI termasuk Bank Pembangunan Islam sebesar 1,52 triliun rupiah. Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan suntikan dana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 56 Tahun 2023 tentang penambahan investasi pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2023. Aturan tersebut resmi diundangkan pada 16 Mei 2023. Pasal 3 ayat 1 PMK tersebut menjelaskan bahwa suntikan modal diberikan kepada 6 LKI yakni IDB, International Fund for Agricultural Development, International Development Association, International Finance Corporation, International Bank for Reconstruction and Development, and Credit Guarantee and Investment Facility. Menurut Sri Mulyani, penambahan investasi pemerintah kepada 6 LKI tersebut dilakukan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan selaku kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara pengelolaan investasi pemerintah. Ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.